Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama memasak sayur toge tahu dan ini bahan-bahannya ini sudah ada toge yang sudah tak cuci bersih tahu putih yang sudah tak potong kecil-kecil dan ini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan lada, bawang putih, bawang merah dan ini bumbu yang tiris bawang pre, daun seledri, cabai merah kecap manis, garam, gula, dan kaldu bubuk dan air secukupnya angka pertama kita goreng tahunya dulu dan ini minyaknya sudah panas kita masukkan tahunya kita goreng tahunya setengah matang aja ini goreng tahunya cukup seperti ini aja ya ibu-ibu dan teman-teman kita angkat tahunya dan kita tiriskan dan ini kita sisikan dulu sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya ini bumbu-bumbunya kita ulek aja kita masukkan semua bawang putih, bawang merah, lada kita masukkan garam juga kita masukkan dan ini kita ulek sampai halus ini bumbu-bumbunya sudah halus dan ini kita tumis bumbu-bumbunya sekarang kita tumis bumbu-bumbunya dan ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita aduk-aduk kita tumis sampai bumbunya matang ini bumbu-bumbunya sudah matang lalu kita masukkan bawang pre bawang prenya kita masukkan separuhnya aja dulu yang separuh kita cemplungin mentahan cabai merah juga kita masukkan kita aduk-aduk lagi kita tumis sampai semuanya matang ini bumbu-bumbunya sudah matang kemudian kita masukkan airnya kita aduk-aduk kita tunggu airnya mendidih baru kita masukkan bahan-bahannya ini airnya sudah mendidih lalu kita masukkan tahu yang sudah digoreng tadi lalu kita masukkan gula dan kaldu bubuknya kita masukkan semua kecap manis juga kita masukkan kita aduk-aduk biar tercampur rata dan jangan lupa untuk dicip-icip biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam, gula, kecap bisa ditambahkan ini wista icip-icip rasanya wispas bisa enak banget kemudian kita masukkan toge-nya kita masukkan toge-nya karena toge masaknya kan sebentar pokok umepis langsung diangkat lalu kita masukkan daun seledri dan sisahan bawang preknya kita masukkan semua kita aduk-aduk biar tercampur rata masak toge ini jangan terlalu lama-lama ya ibu-ibu dan teman-teman biar enggak lembek dan sayur toge tahu sudah matang tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan terakhir kita taburi bawang koreng diatasnya biar makin sedap biar makin enak nah ini dia sayur toge tahunya sudah matang siap disajikan ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super seger sedap pokoknya benar-benar maknyus banget ini dimakan pakai nasi putih atau lontongi ku enak banget benar-benar maknyus dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati